Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Audia Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android Video yang akan saya bahas adalah Cara menghilangkan tombol navigasi di HP Samsung Kita langsung saja ke tutorialnya Jadi, cara menghilangkan tombol navigasi di HP Samsung A03s Nah, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu Jadi, tombol navigasi HP Samsung saya seperti ini Nah, ini adalah tombol navigasinya atau tombol kembalinya Jadi, kita akan menghilangkan tombol navigasi ini Nah, untuk caranya, disini kita langsung saja buka bagian pengaturan Selanjutnya, kita bisa geser ke atas Kita pilih bagian tampilan Nah, di bagian tampilan ini, teman-teman, kita bisa geser saja ke atas Kemudian, kita pilih bagian bilah navigasi Jadi, di bagian bilah navigasi ini Disini kita bisa merubah tombol navigasinya terlebih dahulu Nah, contoh di bagian tombol Kemudian, di bagian urutan tombol kita juga bisa rubah Contoh di yang ini, ini adalah tombol kembalinya berada di sebelah kanan Jika kita pilih yang bagian yang paling bawah Maka, dia akan berubah tombol kembalinya menjadi di sebelah kiri Nah, kemudian, untuk menghilangkan tombol navigasi di HP Samsung ini Tinggal kita klik saja bagian gestur usap Nah, teman-teman secara otomatis bisa lihat nanti Ketika kita sudah mengaktifkan gestur usap disini Maka, secara otomatis tombol navigasinya sudah hilang Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini ya Tombol navigasinya sudah hilang Kemudian, disini sudah ada pemberitahuan atau cara menggunakan tombol navigasinya Dari bawah ke atas kita tarik seperti ini Kemudian, tombol kembalinya seperti ini Dan juga seperti ini Atau, teman-teman bisa mengatur tombol navigasinya Kita klik bagian opsi lainnya Jadi, disini kita bisa mengganti tombol navigasinya sesuai dengan keinginan Nah, seperti ini contohnya Tombol navigasi dari bawah Tombol navigasi dari samping dan dari bawah Nah, selain itu kita juga bisa merubah sensitifitas gesturnya Kita bisa tebalkan seperti ini Atau kita bisa rendahkan seperti ini Nah, jika sudah tinggal kita kembali saja Oke, teman-teman bisa lihat disini Tombol navigasinya sudah tidak ada lagi Itu artinya saya sudah berhasil menghilangkan tombol navigasi di HP Samsung ini Oke, teman-teman, kita lihat tadi tutorial cara menghilangkan tombol navigasi di HP Samsung A03s Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol like Share juga video ini Dan juga subscribe channel Ubaid Aulia